Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Insya Munda dan selamat malam Jumat Selamat datang di Nightmare Side Testi Mystery Dimana kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman kisah nyata Dari seseorang yang mempunyai pengalaman mistis bertemu dengan makhluk halus Tapi sebelum itu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Dan likes juga, share konten ini kalau kamu suka Komen juga di bawah kalau kamu punya pengalaman-pengalaman lainnya Nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe youtube channel Ardan Radio Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side Testi Mystery ini sendirian Di masa malam hari ini di Nightmare Side Testi Mystery juga gak sendirian Dan mungkin kalau di beberapa episode kebelakang kamu udah pernah lihat Dimas interview penyiar-penyiar Ardan Mulai yang cewek, yang cowok ya Dan satu lagi ternyata yang belum sempat ngobrol-ngobrol bareng sama Dimas Di Nightmare Side Testi Mystery ini Adalah penyiar malam kita ada Kif Selamat malam Jumat Insan udah, kok kabar Like Kif, ini berawal dari Ardan School Betul Sampai akhirnya jadi penyiar Ardan nih, luar biasa Berarti udah berapa tahun Kif? Masuk tuh, pokoknya pertama daftar 2017 Ardan School baru jadi Ardan Radio-nya sih tahun ini sebenernya Tahun ini ya? 2020 Oke Biasanya ada di siaran malam jam 12 Terus sekarang udah pagi juga ya Pagi udah Udah pagi di weekend Alhamdulillah guys Gue pikir lawan-awannya Ferdian Paleca nih diundang kesini Waduh Ngeprank dong nanti Iya, enggak ya ternyata ya Beda Mirip-mirip ya dikit lah ya Mirip gak ya komen di bawah Nah, ini ngomongin cerita-cerita serem nih Gue sempat tadi ngobrol di belakang Dan sempat juga di beberapa waktu ngobrol sama Kif Kalau ternyata Kif ini punya banyak pengalaman serem Dan salah satunya juga di sekitaran rumah Kif ini Atau keluarganya dia ini lumayan orang-orang sensitif Ya, sama hal-hal seperti itu Itu bener apa? Gimana sih ceritanya sebenarnya? Bener sih sebenarnya Karena emang dari turunannya emang kayak begitu Oke Mulai dari uyut, nenek tuh emang Ya bisa dibilang mistisnya kuat lah Karena orang-orang zaman dulu kan masih pake yang kayak begituan untuk kerja, untuk lain-lain gitu kan Bahkan sampe aku tuh punya uyut sih sebenarnya kalo aku Uyut aku tuh kalo ngegoreng dia udah gak pake serokan gitu Goreng tempe nih Gak pake, oh dia pake tangan Oke ya, di mem-mem gitu kan Itu tuh emang bener Ada gitu ya Ada itu bener Cuci muka Cuci muka pake minyak panas Itu bener Oke Dan itu emang masih sampe sekarang sih udah almarhum sih Iya, iya, iya Lu asli mana berarti? Asli Bandung Bandung Cuman turunan Jampang Kulon sama Tasik Oke Dari Sen lah ya Kalo udah ngomong Jampang Kulon Wah, udah lah Apa yang lo tau akhirnya dari sisi lah keluarga lo yang membuat lo bilang kayak keluarga gue mistis banget sih sebenernya Karena wah banyak banget kejadiannya dari kejadian yang dialamiin sendiri sama di kejadian yang dialamiin sama anggota keluarga paling dekat Oke Jadi ini ada cerita yang apa banget lah kalo bisa dialamiin beneran sekarang gitu sama aku sendiri Jadi om aku tuh waktu masih kecil karena tinggalnya di Bogor Jadi ada satu benda yang sama kakek Uyu tuh jangan dibawa kemana-mana Benda 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 keris lah ibarat ini Benda pusaka Pusaka itu Yang kalo misalnya malem-malem tertentu kadang suka dibersihin Oke Udah gitu si benda itu karena masih pada kecil mungkin ya waktu itu Dibawa lah Sampai salah satu saudara aku Dikasihin ke om aku Kayak, Ki nih bawa Ki Dia gak tau bawa apa gitu kan Tiba-tiba pada lari Pada lari? Lari Dia bingung dong Kenapa pada lari? Ini kotak masih dipegang nih disini Kenapa pada lari? Pas liat ke atas Ada di atas ada makhluk Dan dia ikut lari Dan makhluknya ikutin Soalnya kan kotaknya masih dibawa sama dia Oh jadi si penunggu kotak itu? Penunggu itu Ngikutin lari aja kemana-mana gitu Sampai akhirnya kakek Uyu datang dimarahin lahirnya Ngapain udah dikasih tau jangan kayak gini Jangan dibawa kemana-mana Jangan dibawa kemana-mana Dan dari dulu memang udah kulturnya kayak gitu Bahkan kalo lahiran tuh Gak tau sih mungkin untuk beberapa Orang menganggapnya ini cuman doa dari orang tua Cuman ada juga yang menganggap kalo ini tuh sebagai Apa ya? Bukan Ritual atau? Semacam ritual Cuman lebih kayak Bukan pemberkatan juga ya namanya Jadi dikasih doa lah intinya kayak gitu Kalo lahiran tuh kalo anak cowok pasti Didoainnya cenggede kawani Cengkasep Gampang jodoh, gampang rezeki kayak gitu Dan kalo misalnya udah didoain kayak gitu malemnya Si subuh pokoknya menjelang dini hari tuh Pasti hujan besar Itu sudah pasti? Udah pasti Yang kedoain siapa? Kakek Uyut Kakek Uyut Yang dari Jampang Oke Datang misalnya ke rumah Doain malemnya lahiran Pasti pas masih bayi berarti ya? Masih bayi Masih bayi Orok barem lah ya silahkan Abis gitu udah didoain Subuhnya? Subuhnya pasti hujan besar kayak badai aja Yang udah wadah udar Petir dimana-mana Udah gitu sekeliling rumah tuh Setiap ada kaca atau pintu Pasti ada yang ngetok Kayak tak 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 Kayak ada yang mau masuk Dan pas nenek aku mau bukain tuh Dilarang Gak boleh dibuka? Gak boleh Antepkan weh Biarin aja ya Dan dibuka Sampai azan subuh tuh Akhirnya berhenti hujannya Mau pergi ke masjid Pas dibuka pintu Kering Gak ada hujan sama sekali? Gak ada sama sekali Udah itu udah Diluar nalar sih sebenernya ya Jadi pas Subuh itu hujan Dordar gitu Petir Segala macem Gede badai Habis Subuh Subuh dibuka keluar Kering Gak ada hujan sama sekali? Gak ada Kayak bahkan setepes pun gak ada Oh Itu selalu kejadiannya kayak gitu Kalau ada yang? Selama Uyut masih ada Oh saat Uyut masih ada Itu selalu pasti Pasti dikasih doa Dikasih doa dan itu soal kejadian itu Selalu Cuman ya kita mah sebagai Generasi sekarang Anggapnya yaudah itu mah doa dari orang tua Termasuk lu juga? Waktu kecil? Kalau gua beda Gua sama Uyut Nenek Oke Bukan sama kakinya Tapi sama juga Sama ya Aku kejadiannya gak separah itu lah Oh Ngeri Ngeri Oke Kita lanjut sama pengalaman Mistisnya lu deh Gue sendiri Ini kan kalau tadi dari keluarga Memang ternyata Bisa jadi ada keturunan Lu akhirnya Bisa merasakannya Seperti itu kan Dan memang Sebenernya dari keturunan Memang ada Cuman aku sama adik aku tuh Punya Kapabilitasnya masing-masing Hmm Adik aku tuh lebih ke visual Ngeliat gitu? Ngeliat Oke Kalau aku lebih ke sukma Oke Gimana tuh maksudnya? Lebih raga Hmm Jadi kalau ada aku yang ngeliat Aku yang dimimpiin Gitu Oh Nyebel ini gitu Oke Kan kalau ngeliat Ya oke lah Bisa merem atau apa kek gitu Tapi kalau dimimpi Gimana orang yang tinggi tidur? Nah itu kejadiannya gimana tuh? Jadi Waktu itu sempat Ada kejadian dateng Nah ini tuh Baru dirasainya tuh Sebenernya dari kecil tuh Udah ada sensenya Cuman baru aktif tuh Setelah adik aku Tiba-tiba kebuka Mata Ketiin Batinnya Dan diulang tahun aku Yang ke-17 tahun tuh Lagi tidur Tiba-tiba kebangun Tengah malam Ngedenger suara ibu-ibu ketawa Suara ibu-ibu ketawa? Aku positive thinking Kirain aku temen-temen ibu aku Lagi pada ke rumah gitu Kayak Terus aku kayak Berisik Lagi tidur Ya gitu berhenti tuh Aku tidur lagi Pas mau nyoba tidur lagi Tiba-tiba suaranya jadi pelan Jadi Ketawanya Dan aku karena kebiasaan Kau tidur si jendela gak pernah ditutup Itu angin besar banget langsung masuk Dan langsung aja itu Langsung kebayangin di belakang aku Jadi ini kasur Belakangnya jendela Ada yang gini aja yang liat Apa tuh sosoknya? Sosoknya Waduh merinding nih Sosoknya Rambutnya panjang Ya Cewek jelek lah Istilahnya Kayak gitu Dan dia emang nunggu di rumah situ Di depan rumah Jadi ada pohon Dan dia disitu Jadi dia yang dateng Dia dateng Yang ketawa-ketawa itu Dan itu ternyata Baru pertama kali kejadian di aku Besoknya Ada aku yang kena Dia ngeliat langsung Sosok itu Dia ngeliat Jadi dia juga disitu belum bisa ngontrol Karena dia masih kecil juga Aku masih 17 tahun Waktu itu berarti sekitar 3 tahun yang lalu Ada aku lagi di kamar Ceritanya aku lagi Sama dia lagi berantem Ada itu cewek coba? Cewek Cewek Kayak udahlah deh Terserah kamu Kok mau ngapain juga Udah males gitu Oke Nonton aja Tiba-tiba dia nangis Aku kan cowok kayak Ah paling juga nangis gara-gara berantem gitu kan Yaudah diemin aja Tiba-tiba ngalung kos kaki Dari kamar dia Kayak Ya Disitu pastinya marah Kayak ngapain sih kamu Ngalung-ngalung kos kaki Gak sopan gitu kan Pas aku liat dia udah nangis Dia nangis Dia cuma bisa menunjuk ke arah jendela yang sama Jendela yang ketika lo liat itu juga Ada yang jelek Oh ada yang jelek Ngeri Ngeri Tapi Akhirnya sampe lo Yaudah lah Akhirnya gue Tau Gue bisa ngerasain itu kapan? Ya dari Semenjak kejadian itu Dan jadi SMPK atau SMA SMA ya SMA SMP tuh Aku cuman kayak Ayaudah lah Gak terlalu dibikin Karena aku juga sebenernya bukan tipikal orang yang perakut Dan hal-hal kayak gitu Aku sampe sekarang pun Alhamdulillahnya gak takut sih ya Jadi kayak Ya udah gitu Ada Memang ada mempercayai Karena emang di kitabnya ada Cuman bukan berarti kayak Harus Wah takut banget nih Enggak sih Untungnya kayak gitu Oke jadi SMA lah akhirnya SMA Oh mah gue sering liat ini Segala macem Dan akhirnya ketemulah sama Ada temennya mama Dia tuh memang bisa Sama dia diajarin Adik aku Di filter lah Nih ini tuh kayak gini Gini loh Dunia IP gini tuh kayak gini Nih A tuh kayak gini Berarti lo Merasa termasuk Seorang indigo Bingung juga sih Sebenernya pemahaman indigo tuh Sekarang kayak gimana Iya gak sih Atau mungkin Indra ke enam kah Atau kelebihan lain Iya Bisa dibilang lo kayak Oke Gue bisa liat hantu Aku bisa ngerasain hantu Gitu gak sih Sekarang Iya Bisa dibilang kayak gitu sih Kalau misalnya dengan kategori Atau Stereotype orang-orang Dengan indigo Iya gitu Apa yang membuat lo Paling males Kalo Ada makhluk kayak gitu Kalo udah yang datangnya Yang tua Yang tua Yang tua Pernah Ngusirnya susah Wah sering di rumah tuh Nah itu gimana tuh Jadi Gak tau kenapa ya Mungkin karena ada satu jajar Di komplek aku yang bisa ngeliat Cuman keluarga aku doang deh kayaknya Jadi pasti datangnya ke rumah Rumah lu di? Riung Bandung Riung Bandung Daerah situ Jadi ada satu hari Lagi hujan Hujan poyan Siang-siang berarti Siang-siang tuh Aku tuh keluar rumah Karena aku ngerasa kayak Kayak ada yang ngeliatin deh dari luar Pas keluar Nyeum bau darah kambing Darah kambing? Darah kambing Anjir lah Anjir banget Nyari dong otomatis kayak Ini ada kucing meninggal Atau gimana nih Tapi bau darahnya tuh yang bener-bener Nyengat banget Kalau beres kurban kan suka ada di bikin Nah kayak kita nyium langsung dari si Dari yang itu Ah udah deh Manggil lah adek aku Dek sini Kenapa? Diatin ada apa? Oh Udah tag team lah istilahnya Tag team Udah siap Pas buka pintu adek aku Tek Dia langsung masuk lagi Kenapa? Diam aja nih Kalau diem berarti emang udah tua banget tuh Oh gitu Kalau misalnya dia bilang Ini ah disini Berarti dia tau Kalau misalnya aku masih bisa lawan Tapi kalau udah tua banget Dia pasti diem Cuman karena ibu aku tuh Paling rentan di rumah Jadi udah deh Akhirnya kayak aku mencoba Udah sok Gapapa kalau mau ngelewat Mau ngelewat aja Aku coba untuk media sih Kayak Yaudah sok aja gitu Asal jangan ngeganggu Itu tuanya kayak gimana? Kakek-kakek kah? Bukan manusia Bukan manusia ya Bukan manusia Makhluk berarti dia ya Makhluk Wah Ngeri sih kodi ini Kayak bentuknya serigala Besar banget Udah gitu Dia tuh salah satu makhluk Yang suka makanin darah mens Darah kotor gitu Darah-darah kotor Serigala gitu Ngeri-ngeri Nah gue sempet denger Lu kan punya satu Usaha lah ya Usaha makanan lah ya Kuliner gitu Dan katanya lu juga sempet Dapet kiriman-kiriman Dari Apa ya? Kompetitor lah ya Untuk usaha Biasanya kan Suka kayak gitu Mungkin ya di era Digital sekarang Orang kayak Yaudah lah Gak akan mungkin Mainan kayak begituan Paling main strategi Dengan kompetitor Mungkin dari sosial media Tapi ternyata Hal-hal seperti ini tuh Masih ada Di jaman now Dan lu ngerasain itu Ngerasain itu Gue juga awalnya ngerasa Kayak Oh udahlah gitu Udah jaman sekarang Udah jamannya Instagram Tiktokan Gak mungkin dong Masih ada yang bikin usaha Nih dikirim gini Disuruh biar bikin kayak gini Dan ternyata masih ada Sampai sekarang Orang-orang yang kayak gitu Lu sempet diatain tuh Sama orang yang ngirim Awalnya tuh ke pegawai dulu Pegawai lo Oke Pegawai gue Tiba-tiba pegawai yang di store tuh Lagi mau closingan Tiba-tiba kesurupan Oke Tiba-tiba kesurupan Duh gitu kayak bingung dong Kenapa bisa gitu Kok kesurupan Kayak gini-gini Dan dicari tau Ternyata ada kiriman Ada yang ngirim ke rumah Nyerangnya tuh ke ibu aku Oke Jadi satu malam Ibu aku tiba-tiba Lagi main HP Naruh HP Jalan aja keluar Jalan keluar rumah Tetapannya kosong aja Dia tiba-tiba jalan keluar Jalan keluar rumah Jadi di depan rumah tuh Aku ada pohon jambu gitu Jalan di pohon jambu Dia mah jadi depan pohon jambu Tetapan kosong Kesurupan berarti Iya Nyokap lo kesurupan Gak jelas juga Soalnya waktu itu Posisinya aku belum pulang Sama bapak lah dibawa Langsung nelfon aku A pulang Gak bener nih di rumah Pulang deh aku Pas pulang Terus ibu aku udah sakit Kayak Udah tiduran Yaudah tidurin aja Diamin dulu Aku bangunin adek aku Karena waktu itu sekitar jam 2 Setengah tigaan Oke Sudah subuh ya Sudah subuh tuh Dek bangun deh Liatin dimana Gitu ah Di pohon Tapi tua banget Ini mah Terus aku kayak gitu Yaudah deh Coba untuk fokus Bentukannya tuh Monyet Monyet kayak simpanse gitu Warnanya putih Bagus warnanya Cuman durinya besar banget Duri durinya Durinya besar Dan besar si makhluk ini tuh Segede pohonnya Segede pohonnya Segede pohonnya Pohon jambu gitu ya Pohon jambu Oke Jadi tua yang dimaksud Cave ini Insya muda adalah Sepuh mungkin Sepuh Karena Sepuh ini Bisa dibilang Wujudnya Tidak selalu Sosok yang Manusia Bagus gitu Tapi memang Si Sepuh ini Kadang bentuknya Tidak bisa dijelaskan Ya Dibilangnya makhluk lah Makhluk Makhluk lah gitu ya Jadi makhluk gaib ya Mungkin itu Jadi kalau ada kuntilanak Dengan sosok perempuan Dengan wajah yang Jelek Misalnya gitu Lancur gitu Yang dilihat Mungkin itu Arwah dari yang Pernah Ada disitu Kecilakan Akhirnya Kalau si makhluk ini Memang dia Wujudnya memang Seperti itu Tiba-tiba jadi Kayak gitu aja Ya memang wujudnya Seperti itu Gitu kan Ada yang Ada yang Bertaring Ada yang Matanya besar Ada yang kecil Ada yang besar banget Ada yang berbentuknya Tadi Wajahnya mungkin Seperti Anjing Gitu kan Ada moncongnya Tapi bentuk badannya manusia Itu macem-macem Gak berbentuk lah pokoknya Iya Kalau dijelasin Bingung sih Makhluknya Bentuknya kayak gimana Ya makhluk aja gitu Serem aja pokoknya Ketika lo liat juga mungkin Lo gak akan Pengen liat itu dua kali Benar Udah sekali aja deh Tapi Ngomongin tentang Pengalaman misteri Sebenernya aku ada pengalaman misteri Dari Teh Risa Oke Ada Aku tuh akhir-akhir Sebenernya udah 3 bulan 4 bulan yang lalu Lagi seneng banget Kalau tidur harus dengerin lagu Sandikala Sandikala ya Oke Iya Karena aku dengernya kayak Oh ini lagu ini tentang penari Nih Sandikala tuh 2018 Kalau gak salah ya Iya 2018 Iya Rilis 2018an berarti Oke Aku dengerin lah tuh Lagu Sandikala Terus di rumah Pake speaker kan pasti Pas putaran ketiga Tiba-tiba tangan aku ngangkat sendiri Terus kayak Udah gitu Akhirnya sadar dong Ngapain gue joget ya Ngapain ngibing gitu Akhirnya pas ke Arden Ketemulah sama Terisa Eh Sandikala tuh ceritain tentang lagu apa sih Aku lagi suka dengerin nih Awalnya lo gak tau itu cerita tentang apa Gak tau Jadi setelah lo dengerin aja Terus tiba-tiba lo kayak begini Lo belum tau itu Gak tau Tentang apa Gak tau Oke Bener-bener gak tau Terus nanya Ini tentang apa sih Tentang penari bukan Ya bener sih tentang penari Cuman Bukan penari yang hidup Oh oke Gak tau Emang kenapa Gak tau ya Kemarin aku lagi dengerin Di rumah Di kamar Terus tiba-tiba ngibing sendiri Sisi Tarisanya aja Lo kayak Sukma nama sosoknya Itu Sukma ini Apa ya Seorang Ya Bisa dibilang Dia ingin Ingin menjadi seorang penari yang Sangat Dikagumi orang-orang lah Akhirnya dia Membuat perjanjian dengan Makhluk-makhluk gitu Ya sampai akhirnya menjadi makhluk gitu Seperti itu Kukunya panjang Badannya penuh Bentol Dan Itu saat proses pembuatan Buku itu juga Gila sih itu diserangnya sama si Sukma ini Gatau-gatau Sampai Jadi kayak kutil gitu Dia seluruh tubuhnya tuh Wah pokoknya Gak deh Gak banget Terima kasih lo dikasih tau namanya Itu hal terakhir yang pengen tau hari ini sebenernya Oh gitu lo sebelum tau namanya? Gak mau tau sebenernya Oh gak mau tau Gak mau tau Orang di liriknya ada Kok gak tau kalau itu namanya Sukma Nenenenem Gak tau kalau itu ternyata namanya Oh ya samanya Iya Di datang Dengerin lagi? Gak ada deh Gak sekarang Gak tau nanti kalau udah pergi Gak apa-apa Dengerin lagi aja Karena ya Apa ya Lagu mungkin ya Jadi salah satu Media-media yang memang Bisa memanggil mereka Gitu Ya mungkin pernah Atau sering denger Leng Serongi Salah satu lagu yang katanya Dia memanggil Kuntilanak Dari kenyataannya Itu lagu yang bagus Sebenarnya dari salah satu sunan Akhirnya si Leng Serongi ini Ada yang seperti itu Terus ada Berapa lagu-lagu Misteri lainnya ya Yang menurut Kalau di search ini Banyak yang ngalamin Kayak misalnya lagu Ntar aku lupa Lagu Nina Bobo misalnya Nina Bobo juga katanya gak seram juga Cuman Belandanya lagu Nina Bobo Mungkin kita denger cuplikannya dikit Oke terus Selain lagu Nina Bobo Lagu Gloomy Sunday Gloomy Sunday Katanya punya sebuah kutukan tersendiri Kutukan tersendiri Ketika lo denger lagu itu lo ingin Bunuh diri katanya Dan segala macem Terus ada lagu-lagu yang misterius juga Kayak lagu Ed Siren Thinking Outlaw Ketukan baby I Ada di suara-suara Tapi sekarang udah hilang Udah gak ada sih rekaman itu Udah gak ada ya Udah gak ada Tapi kalau di Arden kok masih ada ya Kalau di Arden Berarti harus dengerin ya di Arden ya Nih nih Cemplikannya dikit nih Lagu Ed Siren yang ada Ada lagi yang gue sempet denger Bahkan lagunya Peter Pan bro Yang mana Ada lagunya Peter Pan Jadi si Arang-arang Peter Pan ini Ngetake lagu Terus Dia gak ada Gak ada backing Baking vokal suara cewek Oh iya benar Ya iya Udah denger gak sih Ya iya iya Nah tapi pas di recordingnya Itu ada backing vokal suara cewek Tapi pas dicari tracknya tuh gak ada Bahkan di file si komisar recording nih Buat yang ada kan Itu tuh pada file-filenya sendiri kan Ini vokal ini Gitar Itu gak ada Gak tau di file apa Itu si suara Si suara backing vokal cewek ini Tapi kalau di satu dia selalu ada Tapi yang paling menurut aku Missy itu Sevilla Sevilla ya Oh Sevilla juga ya Sevilla yang pas udah beres bikin lagu Tiba-tiba datang Apa ada telpon dari fansnya Terus bilang kayak Terima kasih ya Udah bikin lagu tentang saya Dengan nama saya Dicari dong Kepo nih Dari team si Salon Sevennya Ini yang aku nonton Di salah satu kanal Youtube ya Udah gitu pas dicari Ternyata orang Si fans ini tuh bener ada Cuma dia udah meninggal Beberapa bulan yang lalu Sevilla Iya Oke Nombernya betul yang itu Tapi meninggal Udah meninggal deh Jadi pas Waktu kejadian nelfon tuh Dia udah Udah gak ada sebenernya Tapi fans beratnya Si Salon Seven Kayaknya gitu Gimana tuh Lagu Gabby Tau Itu juga viral ya Iya Jauh kau pergi Meninggal Iya kan Iya Itu salah satu lagu Payung Teduh Yang resah Resah Itu kan lagu tentang Ketika Menemukan seorang teman Yang akhirnya Bunuh diri kan Gantung diri Kalau gak salah Di pohon Aku menunggu dengan Sabar Di atas pohon ini Melayang-layang Katanya Dia gantung diri Terus Ibadanya melayang Dan Si surat Ada suratnya Nah salah satu Kutipan suratnya tuh Ada di liriknya itu Kalau gak salah Dan itu real berarti Katanya sih gitu Katanya sih Kayak ada yang tau Iya Tapi gue denger-denger Emang Ternyata kalau Dengarin liriknya Serem sih Ternyata Iya Ternyata Semua lagu tuh Bisa serem Menunggu Di atas ini Melayang-layang Itu kan jadi Konotasinya Ambigu kan Iya bener Lagi nungguin Nungguin siapa Melayang Itu lagu Ding Dong Lagu Ding Dong Ding Dong Yang dipakai buat Permainan itu bukan sih Katanya dipakai permainan Terus Akhirnya Sampai ada yang Bikin orang Buduh diri Dan Katanya banyak kasus Kejadian gitu lah Gak ngerti juga Cuman katanya memang Ya itu tadi media Lagu ini menjadi Salah satu Media yang Akhirnya Kadang suka terselip Hal Mengerikan Bahkan ada beberapa Yang menyimpan pesan tersendiri Pesan tersendiri Dalam lagu Kalau misalnya Jauh lagi ke belakang Katanya lagu-lagu Yang diputar terbalik Lagu siapa misalnya Terus diputar balik Terputar balik Ada pesan-pesan Satanik gitu kan Jason Bieber Kalau diputar terbalik Ada apa lagu ini Ada apa Ngeri ya Ngeri Ya terlepas dari itu Lagu sebenarnya Enak dinikmatin Karena memang Menyampaikan pesan juga Cuman mungkin ada aja Yang ingin Popularitas Menyampaikan pesan juga Untuk popularitas Mungkin Gak ada yang tau Gak ada yang tau Kita prosesnya Kayak gimana ya Tapi ya Sejauh ini sih Kalau misalnya Dengerin lagu Di Arden ya Kalau muterin lagu Di Arden Gue sempet Juga ngalamin Kejadian serem Waktu itu Jadi Abis nightmare side Terus Waktu itu Yang siaran malam Kalau gak salah Aiza gue abis nightmare Aiza siaran siluwangi Waktu itu Gue keluar Monitor Arden masih nyala kan Masih nyala Abis dia opening Putar lagu Tiba-tiba Di Soundnya itu Yang keluar dari monitor Arden Di luar tuh Lagu gamelan cuy Lagu gamelan Kita kan gak punya lagu gamelan Iya Lagu gamelan Gemelan jadul Gue kaget dong Gue masuk lah Keluang siaran Soalnya lo puterin apaan Bruno Mars Lah Bruno Mars Lo sini keluar Yang keluar Suara gemelan Tapi di aircheck di luar Iya itu yang lagi di play Bruno Mars Wah ini gak bener nih Akhirnya Kita coba matiin Dulu speakernya Pasti nyalain lagi Bruno Mars Bruno Mars udah bener lagi Tapi si Liwangi itu Memang jam-jamnya sih Jadi ada kita program di Arden Si Liwangi jam 12 ke 2 Subuh itu Emang Kadang kita puterin lagu-lagu yang Mid to slow Yang santai Kadang suka ada Dan saya penyiarnya Nah ini sekarang Siaran malam Kalau siaran malam di Arden ada apa? Wah banyak dong Salah satu deh Terakhir nih Jadi Pernah tuh Baru Nyampe Tapi ini bukan pas siaran malamnya Ini justru waktu siaran masih Arden School Oke Masih Arden School Karena aku susah bangun kan Nginap di Arden Baru nyampe Turun dari lorong Tek Tek Ada burung dari belakang Burung? Burung Tapi dari lorong Burung apa nih? Hitam? Gede atau? Hitam aja Kecil burungnya Burung biasa Burung biasa Tengah malam ada burung Jam 2 Jam 3an Aneh juga ya Burung dari belakang Set Naik ke atas yang ruang siaran Kan ada Ada hall gitu Pas udah mau naik ke ruang atas Ngebesarin burungnya Ngedein Gedein Tek Tek Dar Baru nyampe Hitam besar Ngeri banget Berindiknya sampai sini Burung Burung Terbang Terbang Kalau gue pernah liat yang kayak gitu Angsa Angsa atau angsa kan? Soang Soang Gue pernah liat soang di jalan Jalan Terus tiba-tiba Terbang aja di kuntilanak Gue pernah liat itu Ini Kalau ini hitam Gede Aduh Perindiknya Sampai sini Orang disitu Kejadiannya Ya deket lah Deket Iya Terbareng kesan aja Siap-siap Tadi saya udah testi misteri Untuk malam hari ini Jadi banyak banget yang Mungkin bisa Kamu ambil Baiknya Di antara lain Karena memang Setiap Orang Pasti punya Sil-silah keluarga Masing-masing Ada istiadat masing-masing Ada Mungkin Kepercayaan masing-masing Yang sampai akhirnya Dititipkan Kepada kita Gitu Selaku Cucu Mungkin Ya kan Cicitnya Dari uyut Dari kaki kita Kadang kan Suka ada Keturunan-keturunan Yang akhirnya Ini akan menjadi Satu hal yang baik Untuk kita Gitu Untuk kedepannya Dengan Kembali lagi Dengan Keimanan ketakuan Kita pastinya Gitu Gak cuman itu aja Mungkin Dari Hal-hal Yang bisa dibilang Ya Biasa aja Tapi ternyata Ada mistis Yang kayak lagu Tadi Lagu tuh Ternyata Ada aja Hal-hal serunya Di situ Dan yang pastinya Kalau kamu punya Referensi lain Tentang lagu-lagu Serap Yang pernah kamu denger Kalau bisa komen Di bawah Insan muda ya Jangan lupa Share likes Comment video ini Bagikan ke teman-teman Subscribe youtube channel Adon Radio Dan nantikan konten-konten Selanjutnya Kira-kira siapa yang Pengen Nightmaster Testing Mystery Atau Dimas terajak Untuk Ngobrol-ngobrol Sepetaran pengalaman Seremnya Kalau bisa komen juga Di bawah Terima kasih Sampai ketemu lagi Di Nightmaster Testing Mystery Selanjutnya Saya Dimas terpamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan soal ingat Jangan nonton Nightmaster Testing Mystery ini Sendirian 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 Sampai jumpa Datas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa